Eta fosil anu kapanggih di Mejalengka, Jawa Barat, anu panjang nantilu koma tilu puluh meter teh, mengerupa anu penggedena dina tahun 2018 di Indonesia. Display fosil, sapasang gading stegon trigonocefalus atau gejah purba, anu umurna kira-kira hiji satengah juta tahun pernah na di gedong geologi ITB. Eta gading stegodon teh kapanggih kutin Laboratorium Paleontologi ITB Sawaterapulan Katompernaken di Kabupaten Majalengka. Lian ti gading fosil huntu stegodon anu kapanggih dina tahun 2005G dipajang di eta tempat. Tapi eta huntu jeng gading teh di erong lain tina stegodon anu sarwa. Eta gading turhuntu gajah purba teh bisa ditetanan tika deketan, tapi di watesan sangkan tebisa dicagap langsung warga anu ngadeg deka eta tempat. Nah jangki tu, ditea tina eta gading turhuntu gajah purba teh masih bisa katingali. Ketuale Paleontologi ITB Jahdi Zaing netelaken eta gading teh saestuna kapanggih tisa prak lewi ti lima tahun kalarung. Samalah lain ukur stegodon, tapi oge fosil vertebrata. Saestuna, prak-perakan mangihan eta fosil gading stegodon teh butuh waktu anu panjang, alatan hawa anu tebisa dilelebah, sarta musibah cah deng-deng, dumai lokasina deket jengamalirna walungan. Tekun menggali dari sedikit demi sedikit ternyata luar biasa. Temuannya sepasang gading yang luar biasa, dan kami mengangkatnya juga tidak mudah melakukan ekskavasi, karena di tengah-tengah kami dengan serius, dengan sangat tekut, kemudian berkena banjir bandang, sehingga lubang gading kami terkutuk oleh banjir air, dan selama semalaman kami tinggalkan karena kami tidak mungkin untuk melanjutkan. Dan gading ini kami temukan dalam lapisan batu lempung yang sangat kejal, dan tidak mudah karena cukup peras, dari namanya dari formasi Citalan, yang kami perkirakan dari umurnya adalah kristosin awal atau sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Sejeronik itu, Jek Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Benyamin Sapi'i, etta display gajah purba ngehaja ditenden di lobby gedung geologi ITB, sangkan bisa dititenan tika deketan, bohku mahasiswa, bohku masyarakat umum. Eta hal tadi lakonan keringirut karab masyarakat karena ilmu geologi, serta ngehangketkan karab mahasiswana, dumih ilmu anu dicangking na nalika kuliah, mampu ngehasilkan manfaat anu gede turtaboga ajen. Untuk geologi ITB selama mungkin boleh dikatakan kurun 5 atau 10 tahun ya, untuk geologi ITB. Untuk museum mereka, geologi, arkeologi mereka terus mencarikan secara umum. Jadi informasi mengenai Stek Godon ini, sementara ini ada dicumpai juga di Jawa Tengah dan lain-lain. Tetapi untuk Jawa Barat kan ini pertama kali ini sebesar. Jadi ini termasuk yang paling panjang, tadi kan Pak Jain bilang. Nah jan, tewet teh turkudu direkonstruksi, tim yakin, etta fosil asalnya tigading Stek Godon dewasa, samalah geskolot. Eta hal teh katiten tina ujung gading anu ipis. Aritina ukuranana, jenis kelamin etta Stek Godon teh jalu, kalawan jangkung lewihti tilumeter. Pangnak itu etta Stek Godon kapanggih dina sedimen anu mangrupa lempung. Kukituna, nalika prak-prakat eskavasi fosil, butuh katalitian, turtak kadariaan, alatan fosil. Pernah dina batuan pejaltur, teas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV